Sampai-sampai kita saksikan pemusnahan pada hut di timuran belakang. Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Provinsi Banten memusnahkan ribuan miras hasil sitaan di halaman Masjid Raya Al-Bantani, KP3P Kota Serang, Kamis 6 Maret 2024. Pemusnahan tersebut dalam rangga hut Satpol PP ke-74 tingkat Provinsi Banten. Kemudian hut ke-105 pemadam kebakaran dan hut ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas. Diketahui sebelum pemusnahan, terlebih dahulu upacara yang dipimpin langsung PJ Gubernur Banten Al-Muktabar. Setelah itu juga dilakukan atraksi kemampuan anggota Damkar dalam menangani kebakaran gas tabung. Pada kesempatan tersebut, PJ Gubernur Banten Al-Muktabar mendorong agar kapasitas dan profesionalisme anggota Damkar Satpol PP dan Linmas terus ditingkatkan, mengingat perannya sangat penting, baik dalam pelayanan masyarakat maupun menjaga kondusivitas dan stabilitas daerah. Dan juga dalam kita menghormati para pendahulu-pendahulu kita yang anak tugas-tugas ini pada dasarnya tugas-tugas yang bersihku, ada yang hukur dalam melaksanakan tugas maupun setelah menang tugas. Kepala Satpol PP Provinsi Banten, Agus Supriyadi mengatakan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam rangka penegakan perda, pihaknya senantiasa mengedepankan pendekatan yang persuasif dan humanis. Kalaupun pada posisi sangat terpojok dan tidak ada cara lain, maka bisa dimungkinkan dilakukan tindakan tegas yang terukur. Kita berharap dengan momen hari ulang tahun Satpol PP ke-74, Damkar 105, dan Satlin Mas Kenan ke-2, ini kita berharap sebagai momen yang sangat baik agar meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat. Tadi juga Pak Gubernur meminta agar pendekatan ke masyarakat itu persuasif pada ketika pendekatan perda, Pak. Jadi memang tindakan-tindakan yang represif sudah lama kita tinggalkan. Usai pemusnahan miras, dalam hut ke-74 Satpol PP juga dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur atas peringatan hari jadi.